Sampai jumpa di video selanjutnya 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 lalu ketika berbicara landasannya hukum kenapa ketua BK pada saat tanggal 9 Oktober kemarin itu membuat janji ini kenapa harus? ini tidak harus jelas apa perlu dihukumkan? bukti ada dia menyatakan janji hari ini Pak Nujul akan diturunkan betul? lebih baik hari ini kita hadirkan ketua BK ke hadapan kita semua betul? ada jalan tiga kita sweeping ke dalam setuju? berapa lama waktu yang harus kita tunggu untuk ketua BK keluar? masuk! 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 ini bukan masalah kebenaran bukan masalah keadilan tapi kenapa di saat mereka atau ketua DPRD membuat janji masuk! masuk! tolong tidak akan negosiasi saya angkat kamu pilihnya untuk dulu sebagai pimpinan ini saya bicara atas sampai pimpinannya berikan kepercayaan sampai tanggal 2 kepada Badan Kehormatan insya Allah Badan Kehormatan tadi melalui jurubicaranya Wakil Ketua Badan Kehormatan Bapak Haji Burnamat seperti yang teman-teman semua dengarkan beliau akan menegakkan aturan hingga tanggal 2 besok yakinlah percayalah bahwa penjuangan kalian semua menegakkan perundang-undaran dan peraturan khususnya terkait kasus Limba ini insya Allah sesuai dengan harapan semua teman-teman mahasiswa dan santri baik bahkan sangat anggun bagi kami sebagai anggun sangat anggun maka sampai tanggal 22 November jika masih seperti itu jangan salahkan 2 November 2 November mohon maaf sampai tanggal 2 November 2020 masih sama jawabannya seperti ini jangan salahkan jika kami lakukan kalau yang diluar tidak akan dalam bentuk kecintaan kami terhadap Kabupaten Kuningan khususnya lembaga perwakilan kita UTPR berarti tanggal 22 November kalau sampai kayak gini akan ada sesuatu gitu ya ya kita akan ada lombang tsunami yang tiga berarti ya karena hari ini kita bahas bahwa kita semua tidak percaya lagi kepada dokter sebab itu kita BK selamat menikmati